Tim Satres Narkoba, Pores Batanghari, berhasil membekuk seorang perempuan cantik yang mengedarkan narkoba nih. Kok cantik-cantik mengedarkan narkoba? Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Perempuan cantik berinisial N, pengedar sabu yang berada di RT16, Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamata Marosepululu, berhasil dibekuk oleh Tim Opsional Satres Narkoba, Pores Batanghari. Kasat Narkoba, Pores Batanghari, AKP Riko Antomi mengatakan, awal penanggapan berasal dari informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di RT16, Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamata Marosepululu, Kabupaten Batanghari. Dari informasi tersebut, anggota langsung menuju tempat kejadian, sesampainya di TKP, pelaku masih dalam keadaan istirahat dikontrakannya. Kemudian poluan langsung melakukan penggeledahan, dan ternyata benar ada barang yang diduga sabu dari terduga pelaku. Kemudian barang bukti dan pelaku langsung dipawa ke Polores Batanghari, guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kita mendapatkan informasi ini dari masyarakat, insial TEN. Begitu kita dapat informasi yang berdomisi di daerah Sumirnas, Bukaten Marosepululu, kita bersama tim melakukan penyelidikan ke sana. Apakah benar informasi masyarakat tersebut, memang benar di situ terjadi transaksi di Marosepululu tersebut. Jadi kami berdasarkan informasi, kami didik. Ternyata pas kami ke sana, ternyata benar-benar. Yang bersangkutan itu, yang tinggalnya informasinya ada di bedeng. Ini sebuah bedeng, kita di sana berdasarkan informasi masyarakat, Kita bersama dengan masyarakat juga, Sesuatu masyarakat yang membantu kita, kita melakukan pengerupakan di sana.